Dari munculnya gerombolan kaiju di seluruh penjuru Jepang, sampai lima da kaiju berangka di Tokyo, penyerangan besar-besaran yang ditelangi oleh kaiju nomor 9 telah menguras keringat dan darah para tentara pasukan pertahanan. Tapi setelah gelombang serangan itu berhasil dihentikan, mimpi buruk ternyata belum berakhir. Kaiju nomor 9 muncul di Tachikawa dan mengicar Kapten Divisi 3, Mina Ashiro. Setelah melihat kekuatan dasyatnya yang sanggup, menghentikan penyerangan-penyerangan sebelumnya, si kaiju jadi tertarik dengan kekuatan Mina. Karena itulah, dia ingin menangkapnya dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan yang baru. Mendengar laporan ini, para tentara utama Divisi 1 dan 3 pun bergegas lari ke Tachikawa, termasuk Kafka yang langsung berubah ke wujud kaijunya. Tapi sayang beribu sayang, saat itulah keadaan kian menjadi semakin genting. Karena ternyata, kaiju nomor 9 telah menyiapkan langkah antisipasi. Dipanggilah, lebih dari 50 da kaiju berjenis baru, dengan level kekuatan yang mencapai 8,0 ke seluruh penjuru Tokyo. Di saat para tentara telah kelelahan setelah dihadapi gelombang pertama dan kedua, gelombang penyerangan ketiga langsung dimulai. Dengan wujud yang amat besar serta lubang di kepalanya, para da kaiju pun menyimpan daya rusak yang amat mengerikan. Nggak hanya sanggup mengacurkan gedung-gedung dengan anggota tubuhnya, mereka juga bisa menembakkan bola api dari kepalanya. Saat itulah, gedung-gedung di seluruh Tokyo, termasuk shelter warga sipil, dihujami serangan-serangan para da kaiju. Di situasi mengerikan ini, Kafka pun mau nggak mau harus melindungi para warga sipil dengan melawan para da kaiju. Karena kenyataannya, kaiju nomor 9 sengaja mengirim mereka agar Kafka nggak bisa datang ke hadapannya dan menolong Mina. Setelah bertarung dengannya beberapa kali, nomor 9 tahu kalau Kafka nggak akan membiarkan warga sipil dalam bahaya. Terlebih, melihat para tentara juga kini telah kelelahan, Kafka juga pasti terdorong buat membantu mereka. Artinya saat ini, Kafka benar-benar nggak bisa menolong Mina. Dan seakan mengejeknya, nomor 9 menyebut kalau Kafka telah terperangkap. Mina sendiri mencoba menghadapi kaiju nomor 9 sendirian. Masih hanya membawa pistol, Mina tetap sanggup melepaskan output tembakan yang sangat besar. Hanya aja, dengan kecepatannya, nomor 9 sanggup menghindar dan langsung memotong jarak keduanya. Alhasil, di penerungan jarak pendek yang jadi kelemahan Mina, nomor 9 pun berhasil menangkapnya. Disinilah sembari mencaknya ke leher Mina, kaiju nomor 9 pun membajak drone penyiaran dan meniakkan pemandangan mencekam itu ke seluruh penjuru Jepang. Dimulailah, deklarasi kaiju nomor 9 buat menaklukkan Tokyo. Dengan menyerap tubuh Mina, nomor 9 berencana menciptakan grombolan kaiju raksasa yang punya kekuatan menembak setara dengan Mina Ashiro. Dengan merekalah, nomor 9 bakal dengan mudah sanggup menaklukkan Jepang tanpa ada yang bisa menghentikannya. Akhirnya, dari punggung kaiju nomor 9, muncullah tangan dengan mulut yang menjalar dan siap buat melahap sang kapten divisi 3. Dan melihat pemandangan di layar monitor, para personil dan warga sipil jelas semakin dibuat putus asa. Para tentara pun mati-matian menghadapi serangan brutal para da kaiju. Meskip itu, mereka terus menyuruh Kafka buat langsung pergi menolong Mina. Sementara hati Kafka masih dihadapi dilema berat. Kafka jelas ingin segera pergi dan menolong Mina. Tapi melihat gimana para tentara terus berguguran di depan matanya yang gak tega buat meninggalkan mereka. Hari itulah dengan terpaksa, Kafka hanya bisa membunuh para da kaiju sebanyak mungkin. Sampai akhirnya, tubuh Mina pun dilahap oleh kumpulan tangan mulut kaiju nomor 9. Dan hanya menunggu waktu, sampai si kaiju benar-benar selesai menyerapnya, seperti yang dilakukan ke Isao Sinomiya. Dan melihat pemandangan ini, para tentara pun makin dibuat ketakutan dan berteriak ke Kafka. Mereka menyuruh Kafka buat segera pergi. Para tentara bilang kalau mereka gak masalah kalau harus gugur. Karena kalau Mina yang gugur, pasukan pertahanan bakal kehilangan pilar berharganya. Jadi bagi para tentara, mereka merasa kalau nyawanya adalah bayaran demi keselamatan sang kapten. Akhirnya dengan berat hati, Kafka pun berniat pergi ke tempat Mina. Tapi saat itulah, dia merasakan kedatangan kaiju super kuat di dekatnya. Dan begitu melihat para dakaju, tubuh mereka tiba-tiba diselimuti oleh es. Hawa dingin juga menandak dirasakan oleh Kafka. Dan dari belakang, dia mendengar sebuah suara yang tentu amat dia kenali. Sembari menyuruh Kafka buat pergi ke Mina, sosok itu bilang kalau dia akan mengurus para dakaju. Yap, gak lain-gak bukan. Sosok itu adalah Reno Ichikawa. Nah, dengan senjata kaiju nomor 6-nya, Reno pun menunjukkan evolusinya di hadapan Kafka. Bisa dilihat, selain memakai seragam kaiju nomor 6-nya, Reno juga kini punya senjata berupa 16 meriam kecil yang melayang di sekelilingnya. Dengan mengendalikan meriam itulah, Reno sanggup menembakkan serangan es-nya dengan lebih dasyat lagi. Inilah kenapa dia sanggup dengan mudah memakukan beberapa kaiju dalam sekejap. Melihat kehebatan Reno, Kafka pun jelas dibuat terbukau. Tapi Reno juga bilang kalau bukan hanya dialah yang datang dan telah berevolusi. Dan disinilah, kita berpindah ke tempat pertarungan lain. Di Bandara Shofu, salah satu tentara divisi 3 Minase, tengah mati-matian menghadapi seekor dakaju. Sampai tiba-tiba, dakaju itu mendekat dan bersiap menembakkan semburan apinya. Tapi beruntung dari belakang Minase, seseorang menariknya dan membawanya ke tempat yang aman. Dialah, rekan tentara barunya yang sempat pindah divisi, Iharu Furuhashi. Gak hanya Minase, Hikaru juga mendapat bantuan dari rekan yang dikenalinya. Dengan mewawas senjata khususnya masing-masing, Haruichi dan Aoi juga telah datang. Artinya, para tentara baru divisi 3 yang sempat ke divisi lain buat berlatih, ini telah kembali. Dengan mereka dan para tentara bantuan lain, harapan pun semakin kian terlihat. Mengetahui semua ini, Kafka awalnya masih sempat ragu. Tapi Reno menegaskan padanya kalau dia gak akan membuat Kafka membebani semuanya lagi. Dengan kekuatannya yang sekarang, Reno telah bertekad buat ikut bertarung di garda terdepan. Karena itulah, Kafka juga harusnya segera pergi dan menolong Mina. Akhirnya, Kafka pun sadar kalau dirinya telah meremehkan Reno. Dia lupa kalau Reno juga adalah seorang tentara. Dan setelah melihat perkembangannya selama ini, Kafka harusnya tahu kalau rekannya adalah sosok yang bisa diandalkan. Karena itulah, Kafka gak perlu lagi bertarung sendirian. Kafka pun akhirnya menganggil Reno sebagai partner dan bilang kalau dia akan menyerahkan para dakaaju di lokasi padanya. Disinilah, kita kembali diberlihatkan kehebatan Reno dan senjata kaiju nomor 6-nya. Sebelum Kafka pergi ke lokasi Mina, Reno pun terus menembaki para dakaaju buat membukakan jalan. Dengan meriam-meriam kecilnya, Reno sanggup membekukan para dakaaju dalam sekali tembak. Sehingga Kafka hanya perlu memukul dan menghancurkan mereka tanpa perlu berhenti. Disini, Reno seakan melampiaskan hasrat terpendamnya buat membalas budi ke Kafka. Selama ini, Reno yang telah kehilangan kedua orang tua dan kakaknya merasa kalau pahlawan hanya ada di dunia fiksi. Tapi setelah diselamatkan oleh Kafka saat dirinya diserang oleh kaiju, Reno menganggap kalau Kafka lah sosok pahlawan yang dia cari-cari. Dan sejak saat itu, Reno selalu ingin balik menyelamatkan Kafka. Satu demi satu, para dakaaju pun berhasil dibekukan oleh Reno. Di pertarungan ini, dia benar-benar menunjukkan keperkasaan senjata kaiju nomor 6 masih dihadapkan dengan kaiju raksasa. Bahkan saat sekorda kaiju tiba-tiba muncul di atasnya dan mengirim sebuah pukulan, Reno sanggup bertahan dengan seragam kaijunya. Di momen kenting itu, Kafka bahkan gak berbalik arah karena yakin kalau Reno bisa membalik keadaan. Dan bagi Reno, kepercayaan itu adalah sebuah rencana kehormatan. Saat itulah, Reno menggabungkan meriamnya ke satu titik dan melepas sebuah tembakan super dasyat. Nggak hanya sanggup memakukan si da kaiju, tembakan Reno ini juga sanggup membinasakannya. Inilah kekuatan sang Reno Ichikawa yang sekarang. Nah, gak mau kalah, Iharu juga menunjukkan evolusinya di tempat pertarungan lain. Dengan senjata khususnya, Iharu maju sendirian buat menghadapi para da kaiju. Jadi, Iharu kan punya keunikan di otaknya yang membuat dia gak bisa menahan output kekuatan maksimum dalam waktu lama. Tapi setelah dilatih oleh Kapten Division 4, Iharu kini sanggup menguasai kondisi yang disebut dengan flash adapter itu. Sebagai pengidap kondisi yang sama, Iharu mengajari gaya bertarung yang sanggup memaksa Iharu masuk ke kondisi superfokus sesaat. Dan dengan menguasainya, Iharu pun bakal bisa melepas output kekuatan yang sanggup menyaingi Reno sekalipun. Dan benar aja, dengan memakai senapan khususnya, Iharu pun melepas tembakan dengan peluru yang menyebar layaknya shotgun. Dan begitu peluru itu masuk ke tubuh si da kaiju, petir pun menyambar dari dalam tubuh si kaiju dan meledakannya. Itulah momen dimana Iharu melepas output maksimumnya yang ini bisa mencapai angka 88%. sebuah angka yang menyaingi seorang komandan. Di tempat lain, Haruichi dan Aoi juga unjuk gigi dengan senjata khusus mereka. Dengan senjata berwujud panah dengan tiga laras, Haruichi dapat mengirim tembakan masal dengan akurat ke seekor da kaiju. Dan begitu tembakannya mendarat, si target pun dibuat gak bisa bergerak. Karena ternyata setiap peluru yang ditembaknya mengandung racun kaiju. Di saat da kaiju itu gak bergerak lah, kini giliran Aoi yang menunjukkan tajinya. Dengan senjata khusus berupa meriam penyengat, Aoi dapat mengirim serangan listrik ke kepala si kaiju. Dengan serangan itulah, dia sanggup membinasakannya. Inilah tokohan para generasi muda dari divisi tiga. Nah, berkat datangnya pada bantuan, jumlah penyerangan dan korban pun mulai menurun. Tapi wakil kapten divisi satu Hasegawa berasa kalau itu aja belum cukup. Karena kalau sampai tentara muda ini kehabisan tenaga, serangan gelombang berikutnya bisa kembali datang. Jadi mereka butuh sesuatu buat benar-benar menghentikan invasi kaiju ini. Saat itulah, Narumi menghubungi Hasegawa dan bilang kalau kuncinya adalah kaiju nomor sembilan. Jadi dengan mata kaijunya, Narumi bisa melihat gimana parada kaiju yang menyerang gak punya otak dan kesadaran. Jadi mereka digerakkan langsung oleh kaiju nomor sembilan. Artinya, buat menghentikan invasi secara total, Narumi merasa kalau dia harus segera membunuh kaiju nomor sembilan itu. Terutama, saat perempuan masih sanggup bertarung. Akhirnya, kita menerlihatkan kondisi Mina yang masih dalam proses diserap oleh kaiju nomor sembilan. Dan di dalam perut si kaiju, Mina pun mendapat serangan psikologis. Mina kembali ke wujud anak-anak dimana dia masih jadi penakut. Disanalah, dia melihat jasad para tentara pasukan pertahanan tergeletak di sekelilingnya. Dan di saat Mina makin ketakutan, dia pun melihat Kafka mengajaknya menyeberang ke sisi lain. Awalnya, Mina menolak karena bilang kalau dia merasa kalau telah melupakan hal yang penting. Tapi Kafka bilang kalau Mina lebih baik melupakannya dan segera ikut dengannya aja. Nah, Kafka yang Mina lihat disini sebenarnya adalah kaiju nomor sembilan yang sedang mengajak Mina buat menyerah dan merelakan tubuhnya buat diserap. Tapi beruntungnya, Bako datang dan menyadarkan Mina. Di luar, Bako ternyata datang ke hadapan kaiju nomor sembilan dan menyerangnya. Disinilah, kita tahu kalau Bako ternyata adalah seekor kaiju yang telah gagal berubah. Jadi meski tubuhnya diserang sampai berlubang, dia masih sanggup berregenerasi. Berkat Bako, ingatan Mina pun jadi kembali. Di dalam perut si kaiju, Mina sadar kalau jasa tentara yang dilihatnya adalah rekan yang telah kugur karena gak berhasil dia selamatkan. Sementara Kafka yang ada di depannya adalah nomor sembilan. Karena itulah mulai dari sini, Mina menegaskan kalau sebagai kapten divisi tiga, dia gak akan terhasut dan bakal terus melawan. Hingga akhirnya, ditembaklah kepala Kafka palsu itu dengan pistolnya. Tapi ternyata, penyerangan alham bawah sadar nomor sembilan belum berhenti. Bahkan si kaiju bilang kalau baik Isao maupun dirinya gak bisa kabur dari tangkapan kaiju nomor sembilan. Jadi di sini, si kaiju sedangkan bicara layaknya dia juga merupakan korbannya. Dan disitilah, kita tiba-tiba dilihatkan wujud para manusia yang sepertinya adalah korban penyerapan kaiju nomor sembilan dari berbagai generasi. Dan yang menarik, salah satunya mirip dengan Hoshina. Nah, mulai dari situlah, berbagai kaiju pun muncul di dalam perut kaiju nomor sembilan dan terus menyerang Mina. Hingga akhirnya, Mina pun merasa kewalahan dengan banyaknya kaiju tersebut. Anggota tubuhnya bahkan mulai termakan hingga tiba-tiba seekor kaiju besar bersiap menyantapnya. Begitu dimakan, kesedaran Mina pun perlahan mulai pudar. Dan di saat yang sama, semangat dan dekatnya juga mulai hancur. Di saat bako dan rekan-rekannya tengah berjuang keras, di saat para warga sipil tengah ketakutan, Mina merasa kalau dirinya telah gagal. Disinilah, Mina menyadari kalau dirinya tengah ketakutan. Karena hanya saat bersama Kafkala, Mina merasa kalau dia gak akan pernah bisa kalah. Karena itulah disini, Mina pun manggil nama Kafka dan bilang kalau dia gak ingin sendirian. Dan secara ajaib, dia kembali melihat wujud Kafka di depan matanya. Awalnya, Mina mengira kalau ini adalah ulah kaiju nomor sembilan lagi. Tapi setelah melihat senyum Kafka, Mina yakin kalau dia adalah Kafka yang dia kenal. Disinilah, kita pun kembali ke dunia luar. Dan begitu kita melihat kaiju nomor sembilan, wajahnya telah berlumuran dengan darah. Gak hanya itu, kumpulan langan bermulut yang sebelumnya dipakai buat menyerap Mina juga kini telah terpotong. Karena ternyata, di hadapan kaiju nomor sembilan, Kafka telah datang. Dan dengan wujud kaijunya, dia berhasil membebaskan Mina. Itu dia penjelasan alutserita kaiju nomor delapan, Ark Pencana Kaiju Part 4. Di part ini, kita berfokus ke para perkembangan generasi baru, terutama Reno. Disinilah, kita melihat gimana dia telah menjadi semakin kuat sebagai seorang pengguna senjata kaiju. Dan dari sini, kita jelas semakin gak sabar buat melihat Reno bertarung dengan lawan yang lebih kuat lagi. Part ini, juga memberi sedikit soal atas belakang kaiju nomor sembilan. Kita berlihatkan wujud manusianya yang menunjukkan kalau si kaiju ternyata udah ada sejak jaman Edo. Bahkan kemungkinan, salah satu leluhur Hosina juga menjadi korban penyerapan kaiju ini. Nah, berikutnya, kita pun akan melihat pertarungan antara kaiju nomor delapan dan kaiju nomor sembilan. Kita akhirnya, bakal disuguhkan akan perkembangan kekuatan dari Kafka. Jadi mari, nantikan di part berikutnya. Oke, segini aja video dari Komanga kali ini. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa. Nantikan pembahasan